Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Cepatnya api menjelar akibat tiupan angin kencang, dan banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, membuat Gunawan bahkan tidak sempat menyelamatkan harta benda miliknya. Ia pun memperkirakan mengalami kerugian hingga lebih dari 300 juta rupiah. Itu saya gak mikirin, istri saya yang mikirin itu sosial, gak ketemu karena akhirnya ketinggalan semua. Saya intinya nyelamatin orang tua yang sepuk sama orang tua yang masih sakit, karena ada dua. Itu yang penting saya samatin aja. Lebih dari 100 jiwa dari 15 kakak yang terkena dampak kini mengungsi di sejumlah lokasi. Di antaranya kantor Keloranci kini, pos RW, serta di rumah kerabat. Sejumlah bantuan makanan, selimut, alas tidur, pakaian layak pakai, hingga obat-obatan terus berdatangan dari berbagai pihak. Meski begitu, warga berharap bisa mendapat kepastian uang penggantian agar bisa kembali membangun rumah mereka. Yang membutuhkan sih sebenarnya untuk membangun rumah ini gitu loh, ini yang layak untuk ditempati gitu ya. Sudah ada omongan belum, Bu? Belum, belum ada. Belum ada ya. Ya itu yang saya mengharapkan itu. Tiap hari tuh, selama dua hari ini, Kak tidur. Jadi saya pikirin tuh, dari mana tuh uangnya gitu kan. Jadi ingat, ingatnya buat tempat tinggal sehari-hari saya gitu, buat anak-anak masa depan saya. Karena kan rumah kebakar habis. Yang diharapkan warga sih untuk saat ini, untuk secepatnya ya, mungkin bisa kulih kembali lagi untuk masalah proses yang namanya, untuk tempat tinggal untuk layak kembali gitu sebenarnya, warga juga sambil menunggu proses putusannya seperti apa gitu. Lokasi kebakaran yang berada di Gang Sempit sempat menyelitkan petugas melakukan. Sedikitnya 27 unit damkar diterjunkan ke lokasi, dan api airnya dapat dipadamkan selama kurang lebih satu jam. Kebakaran yang terjadi pada malam hari tersebut menghanguskan sekitar 20 rumah warga di RT 09, 10, dan 15. Belasan sepeda motor, serta puluhan tabung gas LPG. Penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan. Bukan kali ini saja kebakaran terjadi di permukiman pada penduduk di kawasan ibu kota. Sejauh ini memang penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Namun berdasarkan informasi dari warga sekitar, penyebab kebakaran diduga terjadi akibat course rating listrik. Tentu saja untuk menghindari terjadinya kebakaran di masa yang akan datang, bisa dimulai dari hal sederhana dengan lebih cermat dalam penggunaan listrik. Di antaranya adalah tidak membiarkan stop kontak dalam kondisi bertumpuk, dan juga memastikan untuk mencabut alat listrik yang tidak digunakan. Sufiani Tanjung, Dautomson, Jakarta.